DUNIA ANAK MM Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, AND SHARE HUT-HUT, BURUNG PEMBAWA KABAR Aku adalah seekor burung, namaku Huthut. Aku diperintahkan Allah untuk membantu perjuangan Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung. Hampir semua temanku berkumpul bersama beliau. Hanya aku sendiri yang tidak bisa hadir karena aku sedang mencari berita penting. Aku membawa berita dan kemudian menghadap kepada Nabi Sulaiman. Baginda Raja, Ratu Bilkis dari Kerajaan Sabah telah berbuat syirik. Dia menyembah kepada Matahari. Nabi Sulaiman kemudian menulis sepucuk surat dan meminta Huthut untuk menyampaikannya kepada Ratu Bilkis. Huthut pun langsung pergi ke Kerajaan Sabah dan menjatuhkan surat tepat di hadapan Sang Ratu. Ah, kertas apa ini? Seperti sebuah surat. Ah, apa-apaan isi surat ini? Sungguh penghinaan bagiku. Ratu Bilkis gemetaran membaca surat tersebut. Surat tersebut berisi ajakan untuk menyembah Allah SWT. Ratu Bilkis merencanakan sesuatu untuk melawan Nabi Sulaiman. Saat itulah aku bertugas untuk mengawasi dan melaporkan semua rencana Ratu Bilkis. Berkat informasi dariku inilah, Nabi Sulaiman berhasil meyakinkan Ratu Bilkis bahwa tak ada yang layak disembah selain Allah. Akhirnya, Ratu Bilkis beserta rakyatnya beriman kepada Allah dan percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah. Adik-adik yang soleh, itulah jasaku kepada agama Allah. Akulah burung pembawa berita. Adik-adik tidak boleh kalah dengan hut-hut ya. Mulai sekarang adik-adik harus rela berjuang dan berkorban untuk agama Islam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.